Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Inilah kita kancutkan perjalanannya. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini berjalan menuju ke klan kuno. Akhirnya kelompok Xiaoyan melihat oasis dan melihat sebuah kota kecil. Markes besar dari klan kuno ini terletak di area tersibuk di pusat kota. Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini telah berada di langit dan Xiaoyan memerintahkan mereka untuk segera bergegas. Xiaoyan tampak galak dan pada saat ini benar-benar hendak melangkah maju. Namun King Mu'er segera menghentikan Xiaoyan dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus bertindak aman terlebih dahulu. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun menoleh dan berkata apakah Xiaoyan pada saat ini harus bersikap sopan kepada mereka. King Mu'er pun segera berkata agar Xiaoyan pada saat ini harus tetap tenang. Sun'er pada saat ini berada di tangan mereka oleh karena itu mereka harus berhati-hati. Mendengar perkataan ini pada akhirnya Xiaoyan kembali menjadi sedikit tenang dan pada saat ini mereka bergegas turun. Untuk keselamatan Sun'er mereka harus melakukan kesopanan terlebih dahulu. Tetapi jika klan kuno ini benar-benar tidak masuk akal maka mau tidak mau Xiaoyan akan bertindak keras. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan berjalan menuju gerbang tembok berlindung dari suku kuno. Beberapa pengawal yang ada segera menghentikan mereka dan bertanya siapakah yang datang. Cepat sebutkan nama mereka dan jika tidak maka mereka akan dihukum karena melanggar tempat penting di klan kuno. Xiaoyan menekan esmosi di dalam hatinya dan berkata bahwa ini adalah Xiaoyan tetua dari klan Xiaoyan datang berkunjung. Meskipun Xiaoyan pada saat ini menekan auranya namun ada jejak fluktuasi doki yang kuat yang menyebar. Menyadari tekanan doki yang sangat besar ini dua orang dodi bintang dua segera bergegas masuk ke mansion untuk melapor. Setelah menerima laporan dari penjaga wajah dari tiga tetua eksekutif seketika benar-benar pucat. Pada saat ini ada tetua pertama, tetua agung, dan tetua kedua. Guting yang merupakan tetua agung klan kuno pada saat ini duduk di kursi utama dan mengenakan pakaian abu-abu panjang. Dengan sedikit panik ia bertanya-tanya apakah Xiaoyan benar-benar datang ke sini. Mungkinkah pada saat ini Xiaoyan mengetahui berita mengenai Sun'er? Para tetua dari klan kuno ini telah mengetahui tentang suami Sun'er dari Sun'er dan itu bernama Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan sedang mencari Sun'er dan bagaimana mungkin Guting tidak takut. Sementara itu dua tetua lain yang merupakan puncak bintang dua dodi pada saat ini masih tetap tenang. Tetua kedua pada saat ini berkata agar mereka jangan panik. Masalah mengenai Sun'er ini benar-benar sangat rahasia dan bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mengetahui tentang hal itu. Bahkan jika Xiaoyan mengetahui hal itu, klan kuno adalah keluarga anak perusahaan dari Istana Pil. Mereka pada saat ini dibawa putra tertua yang mendukung mereka oleh karena itu mereka tidak perlu takut. Selain itu Xiaoyan pada saat ini hanyalah seorang dodi bintang lima. Menanggapi hal tersebut, tetua pertama pun segera berkata apa yang dikatakan tetua kedua itu memang benar. Menurutnya pada saat ini kunjungan Xiaoyan kesini sepertinya untuk urusan lain. Dengan posisi klan kuno yang berada di daerah yang terpencil dan banyak bahan obat. Sepertinya Xiaoyan yang merupakan seorang alkemis datang kesini untuk mencari bahan obat. Tetua Agung pun pada saat ini ragu-ragu sejenak mendengarkan perkataan tersebut. Pada saat ini mereka tidak akan mengetahui alasan Xiaoyan datang kesini jika mereka tidak menemuinya. Pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk segera menemui Xiaoyan dan bergagas ke luar. Singkat cerita kedua belah pihak pada saat ini telah bertemu dan kelompok Xiaoyan dijamu di sebuah aula. Gu Ting dan dua tetua pada saat ini menyapa Xiaoyan secara pribadi. Tak lama setelah itu Gu Ting segera berkata bahwa ia benar-benar tidak tahu mengapa kepala klan Xiaoyan bermartabat datang kesini. Betapa beruntungnya klan kuno ini bisa dikunjungi oleh tetua dari klan Xiaoyan. Pada saat ini hati tiga tetua dari klan kuno ini benar-benar bergetar menghadapi kelompok Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan dan yang lainnya tidak melepaskan tekanan kepada mereka dengan sengaja. Namun aura yang keluar secara alami masih membuat ketiga orang ini sedikit tertekan. Pada saat ini Gu Ting menekan perasaannya di dalam hatinya dan mulai kembali bertanya kepada Xiaoyan. Ia bertanya bolehkah ia tahu mengapa tetua klan Xiaoyan pada saat ini merendahkan diri untuk datang ke klan kuno mereka? Mendengar pertanyaan tersebut Xiaoyan yang pada saat ini bersandar dengan kuat di belakang kursi hanya tersenyum. Melihat ekspresi dari Xiaoyan ini tiga tetua saling menatap dan getaran di dalam hatinya menjadi semakin intens. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan segera bertanya bahwa selama ribuan tahun apakah ada banyak orang dari klan Gu yang menerobos ke benua Dodi? Tiga orang tetua dari klan kuno pada saat ini benar-benar menegang. Mereka bertanya-tanya mungkinkah permasalahan Sun'er ini benar-benar terungkap? Namun hal itu benar-benar mustahil karena Xiaoyan berada jauh dari tempat mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa mengetahui informasi mengenai hal ini? Gu Ting pun kembali mendapatkan ketenangannya dan segera dengan ragu-ragu berbicara kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa ia benar-benar tidak begitu mengerti apa yang dimaksud oleh tetua Xiaoyan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan dengan nada yang sedikit dingin lanjut berbicara. Xiaoyan berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan membuat kepala klan Gu untuk mengerti. Selama seribu tahun yang lalu apakah ada dari klan Gu yang menerima orang-orang dari benua Doki? Jantung tiga tetua klan kuno pada saat ini berdetak kencang karena pertanyaan itu langsung menuju ke intinya. Pada saat ini mereka menyadari bahwa permasalahan sunar ini benar-benar telah bocor. Sementara itu sebagai kepala klan kemampuan beradaptasi dari Gu Ting secara alami tidaklah buruk. Ia tiba-tiba menampar dahinya dan berpura-pura tertegun. Ia berpura-pura bodoh dan berkata bukankah tetua Xiaoyan berasal dari benua Doki? Ternyata tetua Xiaoyan disini untuk mengunjungi teman-temannya. Beribu-ribu tahun ini memang banyak orang di klan telah datang dari benua besar Doki selama ribuan tahun. Tetapi ia tidak terlalu memperhatikannya karena permasalahan itu diurusi oleh tetua pertama. Tetua pertama pada saat ini secara alami memahami maksud perkataan dari Gu Ting. Ia pun tersenyum meminta maaf dan berkata tentu saja ia mengerti permasalahan ini. Ini adalah tanggung jawabnya tetapi ia khawatir bahwa ia akan mengecewakan tetua klan Xiao. Selama yang ia tahu tidak ada orang dari benua Doki selama puluhan ribu tahun. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menahan amarahnya dan berniat memberi klan Gu kesempatan terakhir. Xiaoyan berkata dengan nada yang tetap dingin bisakah mereka mengkonfirmasi lagi? Mendengar nada bicara dari Xiaoyan ini wajah Gu Ting seketika berubah menjadi tenggelam. Akhirnya ia pun segera berkata apakah menurut tetua Xiaoyan mereka pada saat ini menipunya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini menjadi sangat marah. Sementara itu Xiaoyan berdiri dan pada saat ini wajah Xiaoyan dipenuhi dengan ketegasan. Gu Ting dan yang lainnya juga pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh rasa cemas. Ia pun tanpa sadar segera bertanya kepada Xiaoyan apa yang ingin dilakukannya. Xiaoyan pada saat ini melihat sekeliling mereka bertiga dan berkata dengan tegas dengan suara yang bergembar di aula. Xiaoyan meminta mereka semua berhenti berbicara omong kosong. Xiaoyan pada saat ini akan memberikan mereka waktu dengan sebatang dupa yang dibakar untuk menyerahkan Sun Er. Jika tidak maka Xiaoyan tidak tahu apa konsekuensi yang akan mereka hadapi. Dengan sekejap mata aura asli dari Xiaoyan pada saat ini segera melonjak ke segala arah. Gu Ting dan yang lainnya pada saat ini segera menjadi pucat dan kaki mereka menjadi lemas. Tingkat tekanan ini bukanlah tingkat tekanan bintang 5 seperti apa yang mereka perkirakan. Tetapi Gu Ting segera mendapatkan kepercayaan dirinya dan ia segera berdiri dengan teguh memelotot di Xiaoyan. Dengan marah ia berkata bahwa Xiaoyan tentu mengetahui semuanya dengan jelas. Meskipun keluarga kunonya lemah dan kecil tetapi mereka merupakan anak keluarga dari Pil Peles. Apakah Xiaoyan pada saat ini masih ingin bertindak liar? Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan harus menanggung amarah dari Pil Peles. Menanggapi hal itu Xiaoyan pada saat ini tidak berkata tetapi energi yang dipenuhi dengan kekerasan segera melonjak dan menghantam tetua kedua. Seketika tetua kedua pun terhempas terpental dan menabrak tiang dan menancap di dalamnya. Hanya dengan kekuatan seperti ini tetua kedua pada saat ini benar-benar telah mati. Suasana seketika pada saat ini berubah menjadi mencekam dengan kematian tetua kedua. Sementara itu di sisi lain King Mu'er pada saat ini segera berteriak dengan marah ke arah dua orang yang tersisa. King Mu'er bertanya apakah mereka ingin menggunakan Pil Peles untuk menekan anggota Xiaoyan. Apa yang mereka lakukan pada saat ini benar-benar tidak akan berguna. Jangan berpikir mereka tidak tahu bahwa kelompok dari klan kuno ingin menggunakan Sun'er untuk menjilat putra tertua dari Pil Peles. Namun karena Sun'er menolak maka mereka telah menempatkan Sun'er sebagai tahanan rumah. Apakah mereka benar-benar ingin menggunakan tubuh seorang gadis untuk menghancurkan klan kuno mereka pada saat ini? Guting dan tetua pertama pada saat ini benar-benar terkejut dan menyadari bahwa kelompok Xiaoyan telah mengetahui hal ini. Akhirnya Guting pada saat ini benar-benar tidak bisa menutupinya dan mulai berbicara dengan nada yang dingin. Ia berkata karena mereka semua tahu apa yang ada dibalik permasalahan ini. Maka mereka seharusnya tidak melakukan hal ini kepada kelompok klan kuno. Mendengar hal itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat marah dan kembali melesatkan doki miliknya. Bersamaan dengan itu tetua pertama dari klan kuno ini seketika kembali terpental dan diliputi oleh api merah. Tubuhnya pada saat ini seketika meledak di bawah tekanan yang sangat kuat. Menyadari hal ini Guting pada saat ini benar-benar bergetar dan tidak bisa bereaksi. Setelah dua kali benturan yang menghilangkan nyawa dua orang tetua. Pada saat ini banyak prajurit yang datang ke aula dan mengepung ruangan ini. Melihat banyaknya pasukan ini Guting pada saat ini benar-benar frustasi dan tidak lagi takut terhadap kelompok Xiaoyan. Ia tanpa sadar segera menunjuk ke arah Xiaoyan dan memerintahkan semua prajurit untuk menyerang. Tetapi begitu perkataan ini keluar, aura dari kelompok Xiaoyan kembali melonjak dan dapat dengan mudah menghempaskan banyak pasukan yang mendekat. Darah terciprat kemana-mana dengan pasukan dari kelompok klan kuno yang pada saat ini terbang mundur. Melihat adegan yang dipenuhi dengan kekerasan ini semua orang yang tersisa dari para prajurit benar-benar tidak berani melangkah lebih jauh. Mereka menyadari bahwa mereka tidak akan menang berhadapan dengan kelompok Xiaoyan. Mereka hanya bisa menatap ke arah Guting dan bertanya-tanya permasalahan apakah yang sesungguhnya terjadi di sini. Sementara itu Guting pada saat ini tercengang dan mencium bau darah yang menyengat. Ia hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini perlahan berjalan mendekat. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini melesatkan telapak tangannya secara vertikal. Telapak tangan Xiaoyan ini dengan tajam segera memotong tangan kiri dari Guting. Darah seketika menyembur keluar dan Guting pada saat ini berteriak kesakitan. Sementara itu Xiaoyan berkata jika ia belum melihat Sun'er dalam sebatang lupa. Kelan kuno mereka pada saat ini benar-benar akan dilenyapkan di benua Dodi. Nada bicara Xiaoyan ini tidak tinggi tetapi semua orang pada saat ini bisa mendengarnya dengan jelas. Pada akhirnya para prajurit ini segera mengetahui tujuan Xiaoyan datang ke sini. Mereka menyadari bahwa permasalahan ini benar-benar hanya karena seorang wanita. Mereka benar-benar tidak bisa menerima hanya karena permasalahan ini. Kelan kuno benar-benar akan dihapuskan di benua Dodi. Oleh karena itu mereka pada saat ini berteriak agar Guting memberitahu informasi mengenai Sun'er berada. Mendengar ocehan dari semua anggotanya Guting pada saat ini hanya bisa terdiam. Waktu pun terus berlalu dengan Guting yang pada saat ini masih tidak membuka mulutnya. Sementara itu Xiaoyan bergegas menghampiri Guting dan bertanya dimanakah keberadaan Sun'er. Guting pada saat ini dipenuhi dengan rasa penyesalan karena membawa kelan kuno ke tahap seperti ini. Akhirnya Guting yang pada saat ini benar-benar tidak bisa bertindak pun segera mulai berbicara. Ia menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu ia secara pribadi mengantar sejumlah bahan obat ke Pilpeles. Pada saat itu putra tertua dari Pilpeles bertanya kepada Guting mengenai situasi dari Sun'er. Ketika ia menyadari bahwa Sun'er masih menolak wajah dari putra tertua Pilpeles tiba-tiba tenggelam. Akhirnya Guting menawarkan untuk mengirim Sun'er sebagai hadiah dan pergi ke Pilpeles. Hal itu bertujuan agar Sun'er melihat kekuatan dan kemewahan dari Pilpeles. Mungkin dengan begitu maka Sun'er akan bisa berubah fikiran dan menikah dengan putra tertua Pilpeles. Mendengar hal ini semua orang seketika terkejut sementara Xiaoyan pada saat ini sangat marah. Xiaoyan hendak menampar Guting sampai mati dengan lambayan telapak tangannya. Tetapi Nan Erming mengelurkan tangannya untuk menahan telapak tangan Xiaoyan. Xiaoyan tidak tegur dan tidak mengerti mengapa Nan Erming ingin menghentikannya. Sementara itu Nan Erming pada saat ini mengabaikan Xiaoyan dan menatap langsung ke arah Guting. Nan Erming pada saat ini segera berkata bahwa ia akan bertanya kepada Guting. Dan jika Guting menjawab dengan jujur, maka klan Gu mungkin akan masih memiliki kesempatan untuk hidup di benua Dodi. Pada saat ini apakah putra tertua dari Pilpeles tahu bahwa Tuan Muda Xiaoyan adalah suami dari Sun'er? Mendengar pertanyaan dari Nan Erming Xiaoyan seketika tersadar maksud dari pertanyaan itu. Sementara itu Guting pada saat ini tahu bahwa ia benar-benar tidak memiliki jalan keluar. Pada akhirnya ia berkata dengan jujur bahwa hanya tetua pertama dan tetua kedua yang mengetahui hal ini. Mereka juga telah mendengar sedikit tentang permusuhan antara klan Xiaoyan dengan Pilpeles. Oleh karena itu ia benar-benar tidak akan berani untuk memberitahu bahwa Sun'er telah memiliki suami yang bernama Xiaoyan. Mendengar hal itu Nan Erming pun mengangguk dan semua orang pada saat ini merasa lega. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera melepaskan genggaman tangannya terhadap Guting. Setelah itu Xiaoyan pun berbalik dan mengajak semua orang untuk pergi menuju ke Pilpeles. Di sisi lain King Mu'er yang dipenuhi dengan niat membunuh segera bertanya kepada Xiaoyan bagaimana nasib dengan klan kuno ini. Xiaoyan pun berbalik dan kembali menoleh ke arah Guting dan merenung sejenak. Xiaoyan menyadari bahwa King Mu'er pada saat ini benar-benar berniat untuk membunuh. Tetapi Xiaoyan teringat saran dari Jenny hingga pada akhirnya Xiaoyan kembali membuka mulutnya untuk berbicara. Xiaoyan berkata demi Sun'er yang berada di garis keturunan yang sama dengan Guting. Xiaoyan akan membiarkannya pergi hari ini. Tetapi jika Sun'er mendapatkan permasalahan di Pilpeles maka klan kuno benar-benar akan habis. Singkat cerita kelompok Xiaoyan pada saat ini telah sampai di kota Juxi di aula utama Pilpeles. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun mereka segera melangkah ke tangga aula utama Pilpeles. Bersamaan dengan itu beberapa penjaga dengan kekuatan bintang lima dodi di kedua sisi aula pada saat ini buru-buru memblokir semua orang. Salah seorang penjaga memerintahkan mereka semua untuk berhenti. Beraninya mereka semua masuk tanpa izin ke aula istana Pilpeles. Menanggapi teriakan ini Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini berhenti sejenak. Pada saat ini Xiaoyan merasa memang tidak mungkin untuk memaksa masuk ke Pilpeles untuk merebut Sun'er. Di dalam perjalanan menuju ke Pilpeles Xiaoyan telah memikirkan sebuah rencana. Permusuhan antara Pilpeles dan Xiaoyan adalah permasalahan pribadi. Tetapi permasalahan ini adalah permasalahan Pilpeles yang merebut istri dari Xiaoyan. Faktanya mengambil paksa istri orang lain adalah sebuah hinaan di benua dodi. Xiaoyan menyadari bahwa permasalahan ini dapat digunakan untuk menampar wajah dari Pilpeles. Tentu saja putra tertua dari Pilpeles tidak tahu bahwa Sun'er adalah istri dari Xiaoyan. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan harus berjuang untuk kebebasan Sun'er sekaligus menghancurkan reputasi dan martabat dari Pilpeles. Dengan mengingat rencana ini Xiaoyan secara alami tidak akan menggunakan kekuatan. Tetapi tentu saja Xiaoyan juga tidak akan bertindak sopan. Xiaoyan dengan marah segera berteriak memerintahkan yang ada di dalam untuk keluar. Doki tahap menengah bintang tujuh Xiaoyan berpluktuasi dengan hebat. Segera Doki yang melonjak ini memaksa beberapa penjaga dari aula alkemis yang merupakan bintang lima dodi terhuyung mundur. Seorang penjaga yang terlihat seperti seorang pemimpin segera berteriak dengan marah gara Xiaoyan. Ia berkata bahwa mereka benar-benar berani bertindak liar di sini. Namun ketika ia hendak maju ia segera ditarik oleh penjaga lainnya. Menyadari hal tersebut pemimpin penjaga pun segera menyadari kekuatan dari Xiaoyan. Kekuatan ini sepertinya setidaknya memiliki tekanan bintang tujuh. Jika itu tekanan dari dodi bintang enam mereka tidak akan mundur terlalu jauh. Pada akhirnya ia merasa sedikit tenang tetapi di dalam hatinya debaran jantungnya menjadi semakin cepat. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini berteriak dengan keras dengan maksud mengumpulkan banyak kerumunan. Suara Xiaoyan ini mengguncang telinga para penjaga yang berdenging begitu juga dengan semua orang yang berada di sekeliling. Seketika banyak orang yang terpancing untuk mendekat dan rasa ingin tahu melonjak di hati mereka. Orang-orang yang berkerumun ini tentu mengenali siapakah sosok yang baru saja berteriak. Mereka benar-benar terkejut karena itu adalah sosok tampan dari Xiaoyan yang telah memurnikan cairan roh bening. Namun mereka bertanya-tanya apakah tujuan Xiaoyan datang ke Pilpeles. Selain itu Xiaoyan pada saat ini datang dengan membawa rombongan yang tampak terlihat sangat kuat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan memerintahkan penjaga untuk masuk dan memberikan informasi. Penjaga yang pada saat ini benar-benar ketakutan pun pada saat ini segera menaiki tangga dan membuka pintu aula. Pada saat ini semua pejabat senior dari Pilpeles sedang mendiskusikan masalah di aula utama. Putra tertua dari Pilpeles juga pada saat ini sedang duduk di sana. Ketika pintu terbuka sedikit mereka pada saat ini dapat mendengar suara bising di luar aula. Tetua agung pun mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak senang tanpa menunggu penjaga ini melapor. Ia bertanya mengapa di luar berisik sekali. Penjaga itu pun menangkupkan tangannya dan segera berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini memimpin orang menuju ke Pilpeles. Mendengar hal itu tetua agung dari Pilpeles pun sangat terkejut. Ia pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan memerintahkan si penjaga untuk memberikan informasi dengan jelas. Penjaga itu pun segera berkata dengan perlahan bahwa Xiaoyan pada saat ini telah datang ke Pilpeles. Xiaoyan berkata bahwa pada saat ini ia ingin bertemu dengan Tuan Muda. Xiaoyan pada saat ini menginginkan Tuan Muda untuk keluar dan bertemu dengannya. Selain itu pada saat ini juga ada banyak orang yang menonton yang berkumpul di luar aula. Mendengar hal itu putra tertua dari Pilpeles pada saat ini tiba-tiba menjadi marah. Tetapi ia juga sangat bingung karena ia bersama dengan Xiaoyan sama sekali tidak mengenal satu sama lain. Oleh karena itu ia bertanya-tanya di dalam hatinya mengapa Xiaoyan ingin bertemu dengannya. Sementara itu tetua agung Pilpeles pada saat ini menampar sandaran tangan dan tiba-tiba berdiri marah. Ia berkata bahwa Xiaoyan benar-benar sangat lancang. Ia berkata bahwa Xiaoyan benar-benar berani datang ke aula Pilpeles untuk membuat masalah dengan angkuh. Ia pada saat ini segera memelototisi penjaga dan mulai bertanya. Ia bertanya mengapa ia pada saat ini hanya melaporkan permasalahan ini. Sebagai penjaga dari aula utama jika seseorang datang untuk memprovokasi. Bukankah mereka harus segera menindak dan menyerang orang tersebut? Mendengar perkataan tersebut penjaga ini pun ketakutan dan buru-buru melaporkan. Ia berkata bahwa ia pada saat ini bukan tidak mau tetapi mereka benar-benar tidak bisa. Sebelum penjaga melaporkan kalimatnya tetua ketiga pada saat ini mendengus dingin dan mulai menegur. Ia berteriak bahwa mereka semua benar-benar sampah tak berguna. Xiaoyan hanyalah seorang dodi bintang lima dan siapa di antara para penjaga yang bukan bintang lima? Mengapa mereka benar-benar tidak bisa melakukan hal itu kepada Xiaoyan? Wajah penjaga pun pada saat ini berubah menjadi pahit dan ia lanjut menjelaskan. Si penjaga berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini bukanlah seorang bintang lima dodi. Begitu para penjaga mengelilinginya Xiaoyan mengejutkan para penjaga dengan gelombang doki miliknya. Para penjaga semuanya terhuyung dan hampir terjatuh. Merasakan lonjakan energi ini mereka menyadari bahwa itu bahkan bukan kekuatan puncak bintang enam dodi. Menurut penilaian penjaga setidaknya Xiaoyan pada saat ini berada di bintang tujuh. Semua orang di aula pada saat ini bingung dan tidak percaya dengan perkataan si penjaga. Sudah berapa tahun sejak Xiaoyan keluar dari gua pembantaian berdarah. Xiaoyan adalah ras manusia dan bukanlah ras iblis. Bahkan jika Xiaoyan berlatih keras siang dan malam Xiaoyan tidak akan mungkin untuk mencapai bintang tujuh secepat ini. Tetua ketiga pada saat ini segera berkata bahwa ia benar-benar tidak percaya. Xiaoyan ini pasti telah meminum sejenis pil yang dapat sangat meningkatkan fluktuasi dokinya. Menanggapi hal tersebut tetua agung pun mengerutkan kending dan berkata bahwa hal itu belum tentu. Siapa di antara mereka yang pernah mendengar ramuan ajaib seperti itu yang dapat meningkatkan tingkat fluktuasi dokinya sebanyak dua bintang? Tentu semua orang pada saat ini menyadari memang ada obat seperti itu tetapi itu hanya meningkatkan satu bintang. Dalam hal pemahaman pil obat tidak ada orang yang bisa melampaui pil peles. Oleh karena itu perkataan dari tetua agung ini pun dengan cepat mendapat anggukan persetujuan semua orang. Sementara itu tetua agung pada saat ini bertanya kepada para penjaga. Ia bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini datang sendirian? Penjaga pun segera menjawab bahwa Xiaoyan pada saat ini membawa enam orang bersamanya. Tetua agung pun pada saat ini segera bertanya kekuatan macam apakah yang dimiliki oleh orang-orang yang dibawa Xiaoyan? Apakah itu lebih kuat dari Xiaoyan atau lebih lemah? Penjaga pun pada saat ini segera berkata bahwa menilai dari kekuatan bawahannya tidak satu pun di antara enam orang ini sekuat Xiaoyan. Seharusnya mereka pada saat ini setidaknya berada di tahap bintang 6 dodi. Mendengar hal tersebut tetua agung pada saat ini benar-benar merasa lega. Tetua agung pun segera memerintahkan si penjaga untuk kembali dan memerintahkan untuk menahan Xiaoyan berbuat onar. Pada akhirnya si penjaga pun keluar dan setelah menutup pintu tetua agung pada saat ini mulai berlumam. Ia berkata pantas saja mereka tidak bisa menjatuhkan Xiaoyan. Bahkan lanyang dan enam belas doki tingkat bintang 6 dan tujuh lainnya benar-benar dikalahkan. Ternyata Xiaoyan sama sekali bukan bintang 5 tetapi sudah bintang 7 dodi. Mungkinkah Xiaoyan ini mendapat resep obat mujarab yang bisa langsung dengan sangat cepat meningkatkan kekuatannya. Sementara itu di sisi lain tetua ketiga pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Ia berkata bahwa beberapa orang bintang 6 dodi dan satu orang bintang 7 dodi benar-benar berani dengan lancang menuju ke aula Pilpeles. Bahkan kelompok mereka benar-benar berani menghina putra tertua dari Pilpeles. Ia harus keluar untuk memberi mereka semua pelajaran dan ingin melihat apakah bintang 7 Xiaoyan ini asli atau palsu. Menanggapi hal tersebut tetua agung pun menghentikan tetua ketiga dan memintanya untuk menunggu. Tetua agung dengan curiga segera berkata tidakkah menurut mereka hal ini aneh. Mendengar perkataan ini semua orang seketika menoleh ke arah tetua agung. Ia pada akhirnya segera berkata agar mereka semua memikirkan apa yang akan ia sebutkan. Mereka telah menyerang dan berniat membunuh Xiaoyan sebanyak tiga kali tetapi tetap gagal. Hampir semua orang yang mereka kirim pada saat ini telah benar-benar dibunuh oleh Xiaoyan. Oleh karena itu tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk tidak mengetahui itu adalah tindakan dari Pilpeles. Tetapi selama ini Xiaoyan benar-benar tidak benar membuat pernyataan dan juga tidak mendekati mereka untuk penjelasan lebih lanjut. Xiaoyan benar-benar belum memberikan tindakan atas penyerangan yang dilakukan Pilpeles kepadanya. Namun jika Xiaoyan memang berniat melakukan hal itu kenapa baru sekarang Xiaoyan datang ke sini? Selain itu kedatangan dari Xiaoyan bukan untuk bertemu dengan kepala Pilpeles. Xiaoyan pada saat ini malah menargetkan putra tertua dari Pilpeles. Pernyataan dari tetua agung ini membuat semua orang pejabat tinggi mengelihkan perhatian mereka ke putra tertua Pilpeles bernama Danian. Danian juga pada saat ini tampak tertekan dan mulai berbicara. Ia berkata bahwa ia juga ingin tahu mengapa alasan Xiaoyan ingin bertemu dengannya. Ia belum pernah bertemu dengan Xiaoyan sebelumnya dan ia tidak memiliki keluhan. Mendengar perkataan tersebut semua orang pada saat ini menyadari bahwa hal ini benar-benar membingungkan. Sementara itu tetua pertama pada saat ini segera berpikir dan mulai berbicara. Ia bertanya kepada semua orang apakah ada seorang yang memicu kesalahpahaman antara Xiaoyan dan tuan muda pertama. Menanggapi hal tersebut tetua kedua dari Pilpeles pada saat ini segera mulai membuka mulutnya. Ia berkata tidak peduli siapapun itu. Karena Xiaoyan telah sampai ke Pilpeles maka mereka pada saat ini harus menghancurkannya. Xiaoyan telah datang ke aula utama untuk membuat masalah bagi putra tertua tanpa alasan apapun. Mereka pada saat ini harus dengan cepat keluar dan meluruskan nama dari putra tertua Pilpeles. Melihat semua orang yang pada saat ini bersemangat tetua agung pada saat ini melirik ke arah semua orang. Pada akhirnya ia berkata bahwa ia tidak peduli jika telah terjadi kesalahpahaman. Karena Xiaoyan telah datang ke pintunya maka ia akan memperlakukan Xiaoyan sebagai penyebab masalah yang disengaja. Ia akan menjadikan hal ini sebagai provokasi yang disengaja oleh Xiaoyan. Oleh karena itu maka tetua agung benar-benar akan dapat membunuh Xiaoyan kali ini. Setelah mengucapkan perkataan ini ia pun segera melambaikan tangannya dan pintu yang berat segera terbuka perlahan. Pada akhirnya tetua agung dari Pilpeles memimpin sekelompok orang pejabat tingkat tinggi untuk keluar perlahan. Kerumunan yang besar dan berisik di luar pada saat ini tiba-tiba terdiam melihat ke arah tetua agung. Hampir semua anggota tingkat tinggi dari Pilpeles yang tidak pernah terlihat pada saat ini ikut keluar. Pada saat yang bersamaan semua orang juga pada saat ini melihat ke arah Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain tetua agung dari Pilpeles pada saat ini menuruni anak tangga yang tinggi dan mengamati lingkaran dengan mata tajam. Ketika matanya menyapu Xiaoyan sosoknya seketika benar-benar terkejut. Semua anggota tingkat tinggi dari Pilpeles juga terkejut ketika mereka mempelajari sosok Xiaoyan. Namun pada saat ini tetua agung dari Pilpeles berpura-pura tidak melihat Xiaoyan sama sekali. Ia berteriak kepada semua penjaga dari Pilpeles dan berkata bahwa mereka semua adalah sekelompok sampah. Mengapa mereka membiarkan kelompok Xiaoyan membuat keributan di gerbang istana aula utama miliknya? Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak peduli dengan teriakan tersebut. Xiaoyan bahkan tidak melihat Master Aula dari Pilpeles sama sekali. Xiaoyan merasakan fluktuasi doki yang dimiliki oleh putra tertua dari Pilpeles. Mata Xiaoyan pada saat ini selalu tertuju kepada Danian yang merupakan putra tertua dari Pilpeles. Mata Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan amarah dan hati Xiaoyan penuh dengan niat membunuh yang kuat. Sementara itu di sisi lain Danian pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang memelototinya dengan penuh tatapan menghina. Danian pada saat ini sangat marah sehingga ia berharap bahwa ia bisa membunuh Xiaoyan dengan segera. Terima kasih telah menonton!